Oke, di tangan gue sekarang udah ada Samsung Galaxy Note Fan Edition atau Galaxy Note FE Harusnya ini handphone launching tahun 2016 kemarin di New York Dan gue dateng waktu itu, cuman gak jadi launching karena ada masalah di baterainya Nah sekarang November ini Galaxy Note Fan Edition launching lagi di Indonesia 2 bulan setelah Galaxy Note 8 launching juga Harganya terpaut hampir 4 juta, hampir 4,5 juta dibandingkan Galaxy Note 8 Nah yang pertama kita akan unboxing dulu, kemudian kita bandingin fiturnya sama Galaxy Note 8 Dan kita kasih kesimpulan gara-gara mana yang lebih dibutuhkan sama lo yang Note FE atau Note 8 Oke ini adalah Note Fan Edition dan ini adalah Note 8 Jadi Note 8 sedikit lebih tinggi kotaknya Cuman Fan Edition lebih tebal Oke Sekarang saatnya unboxing Kita buka segelnya Ini dia Ini dia Warnanya adalah Blue, blue coral Ini Galaxy Note-nya Kemudian udah apa lagi Udah Udah ada casing Jadi gak perlu beli casing lagi Casing apa ini Pandoan singkat Sampah Ini ada earphone Earphone-nya yang udah kayak gini, gue gak suka nih sebenernya earphone kayak gini Lebih suka yang in-ear Earphone Terus ada charger Dia udah USB-C Nah ada USB-C Ini converter Kalau yang punya USB biasa Ini converter Gak perlu beli-beli lagi Bondol chargernya Ini apa sih Ini apa gak ngerti Oke Ini dia Handphone-nya Galaxy Note Fine Edition Oke Setelah unboxing Sekarang kita cari tahu persamaannya Note FE dan Note 8 ini Udah dilengkapi layar Super AMOLED Dengan stylus Dan always on display Layarnya udah dilengkapi juga dengan Gorilla Glass 5 Di depan dan belakang Udah pakai sertifikasi IP68 Yang tahan air dan debu Sampai kedalaman 1,5 meter Di bawah air Kemudian memori internanya udah sama-sama 64GB Bisa tambahan microSD Sampai dengan 256GB Dan ada juga slot SIM 2 Sistem operasinya sama-sama dengan Android Nougat Jaringan internet 4G LTE USB Type-C Fast battery charging Kemudian sensor-sensornya juga udah sama Yaitu Iris scanner Fingerprint Rotasi layar Gyro Proximity Kompas Dan lain-lain Sebagainya Oke sekarang kita masuk ke dalam perbedaan Beberan pertama yang paling kelihatan adalah Ukuran layarnya Dimana Note 8 ini udah dilengkapi dengan Infinity display Yang nyaris tanpa bezel Sementara Note FE Itu masih model yang Old Fashion Yaitu yang masih ada bezel yang cukup gede Di atas dan di bawah Walaupun sebenarnya tetap ramping Di bagian pinggirnya juga Udah ramping banget Hampir sama dengan Ini begini di display Cuman memang bezelnya kelihatan gede banget sih men Terus Perbedaan lainnya adalah di resolusi layar Tipis sih sebenarnya Kalau Note 8 ini Resolusi layarnya adalah 1440 x 2960 pixel Note FE cuman 1440 x 2560 Beda tipis Untuk pixel per incinya Kerapatannya juga beda Note 8 521 pixel per inci Sementara Note FE 515 Jadi beda tipis Perbedaan lain ada pada Kamera jelas Kamera Note 8 udah Teknologi yang paling baru Banyak banget fiturnya Keren banget Ini mungkin salah satu kamera Smartphone yang paling canggih Yang ada di pasar saat ini Karena gue udah ngerasain banget Buat shooting video juga Tajem banget Jadi kameranya udah Dilengkapi dua kamera 12 megapiksel Dengan lensa 26 mm Bukaan 1,7 Sementara kamera satunya 52 mm Dengan bukaan 2,4 Jadi ada dua lensa Sementara Note FE ini cuman pake satu lensa aja Jadi 12 megapiksel Dengan bukaan 26 mm Kayaknya ini Kamera yang sama sebenarnya Dan di Note FE pun juga udah Udah ada optical image stabilization Jadi teknologinya sebenarnya Nggak banyak berubah ya Ini sebenarnya teknologi yang udah ada Di Note FE gitu Dan dibawa lagi di Note 8 Kemudian disempurnakan lagi Nah untuk kamera depannya Ini yang baru beda Kamera depan Note 8 ini Karena mereka juga Samsung juga udah belajar banget Jadi kamera selfie-nya ini Diperbaikin lagi dengan 8 megapiksel Bukaan 1,7 Sementara untuk Note FE itu cuman 5 megapiksel dengan Bukaan 1,7 Perbedaan lainnya Ada wadah RAM-nya RAM-nya Note 8 Udah 6GB Jadi udah pasti Mau ngejalanin aplikasi apa aja Udah Nggak ada masalah Sementara Note FE Itu cuman 4GB Untuk chipsetnya Keduanya juga berbeda Sama-sama menggunakan Exynos Yang masuk ke Indonesia Semuanya menggunakan Chipset Exynos Bukan Qualcomm Qualcomm untuk pasal Amerika aja Untuk Exynos-nya Note 8 menggunakan Exynos 8.8.95 Sementara Note FE Itu 8.8.90 Jadi Beda versi Dan beda tips Yang Note 8 Udah disempurnakan Lebih baik lagi Begitapun dengan JPU-nya JPU-nya Untuk Note 8 Udah menggunakan JPU Mali-K71 MP20 Dan Note FE Menggunakan Mali-T880 MP12 Baterainya Note 8 Juga lebih besar Yaitu 3.300 Sementara Note FE 3.200 Beratnya Note 8 Lebih berat dikit 1.195 gram Dan Note FE 167 gram Ini dikit Tapi emang Agak kerasa ya Kalau misalnya kita gunakan Atau digenggam di tangan Oke Orang yang suka Dengan handphone Yang memang berlayar gede Jadi segmen ini Memang sangat Spesial Dan ternyata Gue juga Bukan masuk ke dalam Segmen ini Karena menurut gue Note 8 ini Agak lebih Agak-agak gedean Menurut gue Jadi Menurut gue kurang praktis Karena kebetulan gue juga Dalam menggunakan Note 8 Selama 2 mingguan Atau lebih Hampir gue Dikit banget Untuk ngeluarin Si stylusnya Jadi gue bukan orang Yang suka menggunakan stylus Gue lebih suka Konvensional ya Pengen handphone yang Ukurannya S8 aja Cukup Dan kalau misalnya Lo emang Gak punya budget Untuk membeli Note 8 Yang harganya Mual banget Tapi lo ini Termasuk orang yang Sangat Menyukai Galaxy Note Gak ada salahnya Untuk Masuk ke Note FE Karena Ya Handphone ini Walaupun gak se Fiturnya gak sebaik Note 8 Tapi Hampir Gak ada yang gak bisa dilakukan Dari Note Note FE ini Dibandingkan dengan Note 8 Jadi Fungsi-fungsi dasar Menggambar Dan lain-lain Segala macam Udah bisa juga dilakukan Di Note FE yang harganya 8 jutaan Jadi Ini tergantung pilihan aja Menurut gue Note FE worth it Untuk dilihat Dan dipikirkan juga Dpertimbangkan juga Karena Ini Handphone yang Bagus Sebenarnya Cuman karena ada masalah Jadi dia Gagal masuk ke pasar Dan sekarang Masalahnya udah diperbaikin Dan gak ada salahnya Untuk mempertimbangkan Note FE Jadi pilihan ada Di tangan Kamu Kira-kira Gimana Menurut kamu Karena gue bukan Menggunakan Galaxy Note Jadi Coba Bisa di Komen Di bawah Pandangan kalian Tentang Note FE Dan Note 8 ini Oke Jangan lupa Like dan subscribe Sampai jumpa lagi Di review selanjutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi